Masih bersama kami di Kompas Jateng, Saudara. Peserta aksi Unjuk Rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja kembali mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Jumat 16 Oktober 2020. Para peserta aksi Unjuk Rasa Undang-Undang Cipta Kerja mencoba mentaati protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Para buruh dari Jepara, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Soloraya, dan Kabupaten Karanganyar menyampaikan aspirasinya dengan membawa poster dan sepanduk berisi pertuntutan. Sejumlah perwakilan buruh dari Federasi Serikat Buruh Karmen, Kerajinan Tekstil, Kulit, dan Sentra Industri Jawa Tengah menggelar aksi Unjuk Rasa agar anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah menerbitkan surat rekomendasi untuk DPR RI membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, peserta aksi juga meminta agar Gubernur Jawa Tengah menerbitkan surat rekomendasi untuk Presiden mengeluarkan perpu tersebut terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Tuntutan KSBSI, Gartek, Jawa Tengah jelas kita menolak keras Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Kenapa? Karena di Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law tidak sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Di sana ada hak-hak buruh yang disolimi. Teman-teman buruh selama yang ada dan masuk ke kami, ke DPRD Provinsi Jawa Tengah kan selalu akan langsung di hari itu juga biasanya langsung kita kirim ke kalau ke DPR RI ya ke DPR RI kalau ke Presiden langsung ke Presiden dan nanti biasanya buktifat juga akan pengirimannya akan kita kirim juga. Untuk menjaga keamanan, Polresta Besmarang menerjunkan 400 personil mengawal jalannya unjuk rasa buruh ketolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Aksi unjuk rasa buruh berlangsung damai, bahkan polisi wanita membagi-bagikan bunga kepada peserta aksi sebagai bentuk solidaritas karena sudah melakukan aksi unjuk rasa damai.